Intro Selamat sore jemaat Every Nation sore hari ini kembali kita bertemu kembali dalam acara Sela dimana kita punya kesempatan untuk menyembah Tuhan bersama-sama dan sebentar nanti kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan buat setiap saudara mari kita berdoa Tuhan kami menyerahkan waktu kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan kami percaya waktu engkau ditinggikan engkau akan menyatakan dirimu, kehadiranmu di tengah-tengah kami, di dalam hati kami dan lewat firmanmu kami semua akan diberkati dan dikuatkan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa 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 El Sharyah, El Sharyah, Allah Maha Kuasa Ya Besar, Ya Besar, El Sharyah, El Sharyah, Allah Maha Kuasa Ya Besar, Ya Besar, El Sharyah, Allah Maha Kuasa Ya Absar, Ya Besar, El Sharyah, El Sharyah, Allah Maha Kuasa Aku susah, roh kudus hidupku Tak usah ku cema, yang memberkatiku El Shaday, El Shaday Allah Maha Kuasa Ya besar, Ya besar, El Shaday, El Shaday Allah Maha Kuasa Berkahnya melipat El Shaday Tidak ada yang seperti kau Tidak ada yang seperti kau Tuhan, Engkau besar Engkau mulia, Engkau dasar Kuasa-Mu tak terbatas Oh, Engkau yang syaga Oh, Engkau yang syaga Oh, Engkau yang syaga Oh, Engkau yang syaga Ya besar, Ya besar, El Shaday Allah Maha Kuasa Ya besar, Ya besar, El Shaday Allah Maha Kuasa Berkahnya melipat El Shaday Berkahnya melipat El Shaday El Shaday Allah Maha Kuasa Berkahnya melipat El Shaday Allah Maha Kuasa Ya besar, Ya besar, El Shaday Maha Kuasa El Shadr, El Shadr, Allah maha kuasa Berkahnya melimpau pencana Berkahnya melimpau pencana Berkahnya melimpau pencana Di mana dia berbicara kepada jiwanya Dia mendorong jiwanya Untuk melakukan apa yang baik Untuk melakukan apa yang benar Kalau hari ini kita mendengar ada orang Yang berbicara kepada dirinya sendiri Mungkin kita katakan Apakah orang itu waras Setelah Alkitab penuh dengan ajakan Penuh dengan dorongan Yang dilakukan oleh pribadi Kepada jiwanya Kepada dirinya sendiri Dan hari ini kita juga ingin mengingatkan Kepada jiwa kita Apa yang baik yang perlu kita lakukan Di hadapan Tuhan Saya ingin mengajak saudara untuk membaca Dari Masmur 103 Mulai dari ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang kelima Dikatakan dari Daud Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan Segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur Yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru Seperti pada burung Raja Wali Saudara Ini adalah nyanyian Yang ditulis oleh Daud Dan dia perintahkan kepada jiwanya Kepada emosinya Kepada kehendaknya Untuk menyanyikannya kepada Tuhan Dia katakan pujilah namanya Pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Nah hari-hari ini saudara Mungkin saudara juga Mengalami keadaan sulit Seringkali sulit kita Fokus kepada Tuhan Pada waktu kita Melihat kepada keadaan Dan keadaan ini bisa membuat kita Jadi tawar hati Tetapi Daud tahu Jalan keluarnya dari patah hati Dari kehidupan Di mana dia merasa Dia merasa tertekan Dia perintahkan kepada jiwanya Untuk memuji Tuhan Dan cara di mana Daud Mengajak kita untuk memuji Tuhan Di dalam keadaan sulit Dia katakan ini saudara Jangan lupa segala kebaikannya Seringkali kita lupa Kita dikuasai oleh keadaan Sehingga kita tidak lagi ingat Kepada kebaikan Tuhan Saudara kalau saudara mau pergi jauh Saudara Biasanya setelah saudara siapkan Pakaian dan lain sebagainya Saudara mau memastikan Apa yang penting Tidak saudara lupakan Mungkin saudara Di dalam perjalanan Saudara Sering mengalami Tidak enak badan Maka saudara pastikan Saudara Bawa obat-obatan Yang saudara butuhkan Saudara tidak mau pergi Apalagi ke tempat Di mana saudara Sulit untuk Bisa mendapatkan Apa yang penting Buat saudara Dan saudara lupa Itu tertinggal itu di rumah Jadi saudara mau memastikan Saudara gak lupa Di dalam perjalanan kehidupan kita Penting untuk kita mengingat Apa yang Tuhan sudah berikan Kita gak lupakan itu Kita tidak tinggal itu Tetapi justru di dalam keadaan-keadaan Seperti sekarang ini Semakin penting kita Tidak melupakan kebaikan Tuhan Dan doubt begitu spesifik Dia berusaha untuk Bukan hanya mengatakan Tuhan baik Hari-hari ini Orang Kristen itu Seringkali tanpa sadar Sudah dibawa alam sadar Dan tidak ada yang salah dengan itu Untuk mengatakan Tuhan itu baik Tetapi kalau kita ditanya Apa kebaikan Tuhan dalam hidupmu Kadang ada orang yang tidak bisa Menyebutkan kebaikan Tuhan dalam hidupnya Sekalipun Tuhan begitu baik dalam hidupnya Daud menegaskan Dan merinci kebaikan Tuhan Dan saya harap Hari ini kita mengingat Dan rinci kebaikan Tuhan Karena saya percaya Karena saya percaya bahwa Apa yang Daud katakan Menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupannya Persis sama saudara juga alami Ini yang dia katakan Jangan lupa segala kebaikannya Yang mengampuni kesalahanmu Saudara Setiap kita diampuni dosa kita Pelanggaran kita Oleh apa yang Tuhan Yesus Lakukan di atas kayu salib Kadang dengan mengalami peristiwa Mengalami keadaan buruk Kita lupa kita sudah mengalami kebaikan Tuhan Yang tidak ada bandingannya Dengan keadaan buruk yang kita alami Dia sudah mengampuni segala kesalahanmu Dia menyembuhkan segala penyakitmu Saudara kalau sampai hari ini Saudara masih bisa beraktifitas Saudara masih bisa melakukan banyak perkara Karena Tuhan menjadi penyembuh saudara Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara Dan Daud di dalam keadaannya yang sulit Dia tidak mau melupakan bahwa Tuhan adalah Allah Yang menyembuhkan segala penyakitnya Dia menebus engkau dari lubang kubur Apa artinya saudara? Artinya saudara ditebus Dari penghukuman kekal Dan saudara dan saya tidak lagi punya ketakutan Akan kubur Kubur hanya sementara Kubur adalah transisi Dimana tubuh jasmani kita Diletakkan disana Tetapi roh kita Akan tinggal Senantiasa kekal Bersama-sama dengan Tuhan Di surga Jadi saudara Daud mengatakan Hei dosamu sudah diampuni Penyakitmu sudah Tuhan sombohkan Dan engkau sudah dimerdekakan Dari kuasa maut Maut tidak lagi berkuasa atas engkau Engkau akan punya kehidupan bersama-sama Tuhan Untuk selama-lamanya Di dalam kekekalan Dan kemudian Daud melanjutkan Dia katakan begini Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat Saudara Saudara ini dimahkotai Tanpa saudara sadar Ada mahkota kasih setia Tuhan mengatakan dalam firmanya Kasih setianya baru Setiap pagi Saudara bangun pagi Saudara tidak mengingat Kasih setia Tuhan Tuhan sediakan kasih setianya Artinya saudara Tuhan sudah sediakan setiap perkara Yang saudara butuhkan Untuk hidup hari ini Kasih setianya baru Fresh Setiap pagi Dan rahmat Saudara Setiap kali saudara melihat kata rahmat Di dalam Alkitab Itu berarti Perkara yang seharusnya Perkara yang buruk Yang seharusnya Kita terima Tuhan luputkan itu dari kita Itu rahmatnya Mercy Kebaikannya Saudara Kalau ada seorang pencuri tertangkap Maka Adalah kebaikan Orang yang menangkap Untuk tidak memberikan hukuman Kepada pencuri itu Ya Setiap kita Penuh dengan dosa Setiap kita Seharusnya menanggung hukuman dosa itu Bukan hanya dosamu Diampuni Tetapi Tuhan memberikan kebaikannya Di dalam hidupmu Dia memuaskan hasratmu Dengan kebaikan Itu yang Daud katakan Saudara ada lima hal Yang Daud rinci Di dalam Masmur 103 ini Dan saya ingin mengulanginya Kembali buat saudara Dia katakan Tuhan itu Jangan dilupakan kebaikannya Dia sudah Mengampuni Saudara dan saya Dari segala kesalahanmu Dia menyembuhkan Sakit penyakitmu Dia Menebus engkau Dari lubang kubur Engkau Dimahkotai Dengan kasih setia Dan rahmat Dan yang terakhir Dia katakan Dia memuaskan Hasratmu Dengan kebaikan Sehingga Dengan saudara Mengingat itu semua Maka masa mudamu Menjadi baru Seperti pada buruh Raja wali Engkau dikuatkan lagi Itu yang Daud maksudkan Saudara setiap kali Saudara mengingat Tuhan Saudara Mengatakan kepada jiwamu Saudara beri makan Kepada jiwamu Hai jiwaku Pujilah Tuhan Hai jiwaku Tuhan baik Hai jiwaku Kuat di dalam Tuhan Maka engkau Kembali Bersemangat Jangan tunggu Orang lain Yang memberikan semangat Dalam hidupmu Ada orang yang mengatakan Saya mau semangat Tapi gak ada orang Yang kasih semangat Di dalam kehidupan saya Gak ada orang Yang datang kepada saya Dan Dan mulai mengatakan Hal-hal yang positif Tentang saya Itu sebabnya saya Jadi loyuk Sebagai orang percaya Tuhan mengatakan Bahwa kita punya tanggung jawab Untuk mengatakan Kepada jiwa kita Hai jiwaku Pujilah Tuhan Jangan lupa Segala kebaikannya Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Tuhan Bahwa engkau Begitu setia Atas kehidupan kami Sama seperti Daud Hari ini kami Mau mengingat Akan kebaikanmu Atas kehidupan kami Tuhan engkau Begitu baik Dan kami Tidak mau Melupakan Segala kebaikan Engkau Sudah mengampuni Pelanggaran kami Engkau Menyembuhkan sakit Penyakit kami Engkau Melepaskan kami Dari Lobang kubur Dari maut Engkau Memberikan Kasih setia Dan rahmatmu Setiap hari Dalam kehidupan kami Dan engkau Memuaskan Hasrat kami Dengan Kebaikanmu Tuhan terima kasih Karena engkau Allah yang setia Terima kasih Tuhan Karena kami tahu Masa depan kami Dijagai Engkau memberikan Kasih setia Dan rahmat Setiap hari Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya katakan Sama-sama Amen Tuhan Yesus Memberkati Hari-hari Saudara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton